Kalau menurut aku setiap Angel diberikan waktu 15 menit untuk memilih outfit mix and match menurut aku itu terlalu lama. 15 menit, 5 menit aja cukup. Kalau 5 menit nanti dia sekaligus makeupnya. Oh udah berikut makeup. Dia kan harus bersiapan. Berarti dia pada ketika memilih dalam keadaan polos tanpa makeup. Sebenarnya makeup adalah makeup tipis-tipis tapi mereka harus sesuai dengan temanya. Nah itu ada penilaian ya kan nanti. Jadi pokoknya ya udah kamu tinggal nilai objektif aja. Tinggal challenge per challenge nya nanti kamu harus sampaikan ke mereka. Nanti tinggal ada OG gimana kan. Terus kalau ini aku bingung hukuman apa punishment buat si Angel nya itu loh. Nanti punishment itu nanti ada di fishbowl. Jadi dari fishbowl itu pada saat nanti mereka setelah memilih outfit nya mereka. Nanti punishment nya baru kamu pilih, baru kamu ambil. Tapi punishment itu lebih bagus Angel yang excellent. Yang memilih gitu kan. Kan isi fishbowl itu kan kamu yang bikin. Apa-apa aja punishment nya. Bisa jadi eliminasi di hari itu. Bisa jadi apa-apa gitu. Oke berarti aku punya hak prerogatif ya. Oh iya kan namanya race angels. Oke berarti kita mulai ya. Oke deh boleh. Mulai ya. Oke. Kita panggil ready aja. Kita panggil semuanya ya. Iya. Oke. Wuh. Kita harus menghadapi Angel. Angel. Kita kumpulin semuanya. Enak sih pas tadi pertama masuk. Gede. Luas juga studio nya. Hai Angel. Hai. Welcome to our showcase studio. This is tempat dimana kalian akan berkompetisi secara sehat. Dan secara maksimal. Tadi aku masuk deg-degan banget. Aku nervous dan kayak gitu deh pokoknya. Baru pertama kali nih aku mengalami pengalaman hidup loh. Jadi kayak modeling, jalan, catwalk deh aja ini. Dan pertama tuh aku deg-degan parah. Apa kabar semuanya? Hai. You look very gorgeous. Oke. Thank you for coming today. And then di kesempatan kali ini ini adalah technical meeting untuk para Angel. Because you are my Angel. Because you are not just a model. You are my Angel. Di technical meeting kali ini aku akan menjelaskan rule of become the race Angel. Selain rules nanti kita akan ada penjelasan technical meeting. Sebelumnya kalian sangat fashionable dengan gayanya kalian masing-masing. Karena di dalam fashion itu kita harus bisa memix and match sebuah kostum atau wardrobe yang akan kalian kenakan. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Saya cuma bilang kita harus siap untuk menjadi talent atau public figure yang fashionable. Dan nggak cuma fashionable jadi harus bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki menyesuaikan style kita. Seperti yang aku gunakan kali ini aku menggunakan warna coklat. Yang mana coklat dalam fashion menggambarkan adalah sebuah kedewasaan, ketenangan, kepercayaan, kedamaian. Jadi ini di design bisa dibilang semi formal. Bisa sambil santai tetapi tidak santai banget. Ini juga bisa dibilang formal. Jadi ini namanya busana semi formal. Kenapa aku gunakan polos? Ini polos, ini polos. Tetapi statement aku di kalung. Jadi setiap fashion itu memang harus ada yang statement. Kita nggak bisa semuanya statement. Kerudungnya rame, bajunya rame, sepatunya rame. Semuanya rame like a market you know. Seperti di pasar. Jadi kita harus ada statement. Apa yang mau kita tonjolkan? Kali ini statement aku adalah kalung. Bisa jadi nanti next. Yang lainnya polos atau yang lainnya biasa. Tapi statement aku di belt. Atau makeup aku juga kali ini statement aku di lipstick. Seperti itu. Itulah seni dari fashion. Sebenarnya fashion, dalam fashion itu nggak ada salah, nggak ada benar. Semuanya by selera, by free fur gitu. Tinggal bagaimana kamu mix and match. Sesuai dengan occasion yang kamu akan datangi. Sebenarnya acara pemakaman. Biasa orang putih atau hitam. Kemudian acara pesta. But black is never wrong. Jadi kalau kamu lagi kepepet gitu. Aduh nggak ada baju nih segala macem. Udah pokoknya ambil aja item. Because black is never wrong. Di acara pemakaman bisa. Kawinan kamu pakai black juga kelihatan anggun kan. Kemudian acara ulang tahun. Mungkin yang akikahan sekalipun. Kalau black tinggal kamu mix and match dengan aksesoris yang lebih santai. Seperti itu. Seperti yang aku gunakan. Kombinasi warna tanah coklat dengan krem. Sebenarnya warna coklat itu dalam fashion bisa kita mix and match dengan warna seperti. Kalau mau main warna ya selain black. Itu bisa di hijau army. Itu sih PR banget buat aku. PR untuk kedepannya nanti gimana. Ya kita lihat aja nanti. Dan aku pasti banyak belajar dari sini gitu. Dengan coklat itu masuk. Atau di biru. Jeans juga masuk. Atau biru. Kemudian pink. Kemudian burgundy atau maroon. Itu juga masuk. Dan selebihnya black is never wrong. Jadi black bisa kemana aja gitu kan. Baik. Pada kesempatan kali ini. Kalian harus berbangga hati dan berbangga diri. Bahwasanya kalian adalah orang-orang terbaik diantara yang paling baik. Karena kalian dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalian mampu lolos. Mengalahkan ratusan. Aku senang banget bisa masuk babak ini. Tadi Kak Ray juga nyampein pesan-pesan ke kami semua. Calon angels yang gagal. Dan kalian yang masuk menjadi race angels. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jangan berkecil hati. Ada yang postur tubuhnya mungkin mungil. Ada juga yang kulitnya agak hitam. Ada juga yang tinggi atau dadanya rata. Semua wanita diciptakan cantik. Dengan karakteristik masing-masing. Kita bisa menonjolkan kecantikan kita. Not because physically. Kita bisa menonjolkan kecantikan kita dengan cara kita berbicara. Seksinya kita. Dengan kecerdasan yang kita punya. Misalnya. Misalnya. Kamu dengan skill. Menggambarnya kamu. Itu akan terlihat seksi. Kamu dengan. Gaya makannya kamu. Hehehe. Dan. Aku mau banget. Karena aku doyan makan. Tadi aku disebutin sama Kak Ray. Karena aku makannya cepet. Pelahap. Dan. Aku bisa ngabisin makanan. Aku mau banget. Dari angels yang lain. Pada perfect perfect. Aku tuh jadi. Don banget. Kamu dengan joget partinya kamu. Kamu dengan. Fotoshootnya kamu. Kamu dengan hijabnya kamu. Kamu dengan nyanyinya kamu. Kamu dengan sensualnya kamu. Kamu dengan. Face indianya kamu. Dan kamu dengan suara. Merdunya kamu. Jadi semua orang tuh. Cantik semua wanita itu cantik. Tetapi disini kita harus memberikan yang terbaik. Bersaing secara sehat. Dan maksimal. Kalian harus kompak. Walaupun dalam kompetisi ini. Akan diberikan penilaian excellent. Dan sampai penilaian yang drop. Tetapi kalian harus kompak. Bagaimana caranya dalam. Di dalam kompetisi. Kalian itu bersaing. Saling mengalahkan satu sama lain. Tetapi. Di dalam. Pertemanan. Di dalam. Interaksi. Setiap harinya kalian harus tetap kompak. Karena. Ada rules-rules yang akan aku jelaskan. Dan itu. Masing-masing. Kalian pasti akan. Amaze. Akan. Excited. Karena rules tersebut. Akan mempunyai. Hak. Prerogatif. Yang. Unik. Misalnya. Yang excellent. Akan. Diberikan. Keleluasaan. Seperti ini. Keistimewaan. Seperti ini. Nanti yang drop. Seperti ini. Itu nanti. Pada saat. Akan dijelaskan oleh seseorang. Begitu. Baik. Em. Di kesempatan kali ini. Aku juga sangat. Berbahagia ya. Karena. Aku juga. At the first time. Untuk pertama kalinya. Setelah. Long long time ago. Gitu. Finally. This. In this place. Kedatangan seseorang. Yang aku sangat. Tunggu-tunggu. Yang aku sangat. Rindukan. Yang aku sangat. Kagumi juga. Beliau akan hadir disini. Akan. Sharing. Dan akan menjelaskan. Bagaimana. Rules. Yang akan. Kita jalani. Selama kompetisi. Berlangsung. And. Okay. Please. Welcome. Our. Producer. Lotors. Aku kaget banget. Sumpah kaget. Kaget. Kaget banget. Dan tadi aku sempet. Kaget ngeliat bang Pablo. Ternyata. Ada lagi. Terus aku. Sumpah excited banget. Impressive gitu. Terus tadi kaget juga. Sempet kaget ngeliat. si bang pablo dateng tiba tiba tadi juga ketemu bang pablo seneng banget karena dia udah dateng udah balik lagi sama kak ray ya hai semuanya hai angels hai luar biasa kalian pertama-tama ingin saya ucapkan selamat kepada seluruh angels yang telah bergabung kalian terpilih diantara begitu banyaknya calon angels yang datang kalian adalah orang-orang yang benar-benar beruntung bisa ada di sini tepuk tangan buat kita semua cuman ada beberapa hal yang memang perlu kita koreksi bersama yang harus saya tekankan kepada kalian selaku produser disini dan selaku judges disini saya juga akan menilai sikap kedisiplinan lalu bagaimana cara kalian mempresentasikan kecantikan yang ada di dalam diri kalian semuanya nah saya agak sedikit kecewa hari ini karena banyak sekali angels yang terlambat datang ini menurut saya adalah awal yang tidak baik sehingga ini harus diperbaiki karena ini adalah show pertama kalian kedatangan pertama kalian maka saya maafkan tetapi besok-besok kalau ada seperti itu langsung kita akan keluarkan tanpa ada toleransi mengerti? mengerti oke lalu di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rules bagaimana rules yang akan kalian laksanakan mulai dari awal show hingga nanti akhir hingga nanti kita menentukan siapa yang akan menjadi juara yang terbaik diantara kalian semua saya akan coba mulai jelaskan ini adalah rules of race angels jadi setiap show setiap show yang akan kalian lakukan di showcase ini kita akan adakan challenge challenge nya kalian akan diberikan tema yang berbeda-beda setiap minggunya temanya itu bisa berupa misalnya Halloween atau temanya Winter atau apapun itu bentuknya kalian tugasnya akan diberikan waktu 15 menit untuk memilih pakaian untuk memilih dress untuk memilih outfit apa yang kalian pakai untuk memenuhi tema tersebut hairdo dan juga hairdo makeup dan makeup kalian akan memilih itu di walk-in closet yang telah disiapkan oleh kare nanti selaku pemilik brand Reutami sehingga kalian harus benar-benar memilih karena itemnya hanya satu per item itu hanya satu jadi kalian harus melakukan mix and match stylish styling diri kalian dengan baik jangan sampai ada miss detail per detailnya aksesoris yang kalian gunakan hairdo kalian seperti apa makeup seperti apa itu harus kalian pikirkan secara matang hanya dalam waktu 15 menit dan tadi ruse nya aku gak terbiasa ya kayak kayak harus on time terus harus disiplin karena aku tuh anaknya kayak suka bangunnya telat suka harus nyatok dulu makeup dulu terus nanti dikasih waktu 15 menit lah atau nanti kalau dicepetin 10 menit lah terus harus nanti kalau misalkan aku telat harus dikurangin waktunya aduh bedahan aku bisa ya di minggu depan dan showcase nya itu dimana kita harus milih style kita dengan tema yang dikasih kak rey sama bang pablo dengan waktu 15 menit atau 10 menit aku heran sih gimana caranya bisa gitu ya dengan style rambut dan aksesoris pakaian makeup jadi buat aku agak sulit lalu setelah kalian apa namanya memenuhi 15 menit kalian akan dipersilahkan masuk kembali ke showcase ketika kalian sudah masuk ke showcase disanalah kalian akan dinilai satu persatu yang mana nanti jurinya ada bertiga ya jajus ada bertiga disini ada saya ada rey lalu ada satu lagi nanti yang akan kita perkenalkan ke kalian semua kalian akan dipanggil satu persatu untuk dinilai dan akan diberikan komentar kalau jelek ya jelek kalau bagus ya bagus itu sampai sini paham? paham oke aku sangat tertantang dengan rules-rules yang udah dijelasin tadi dengan challenge-challenge yang akan aku hadapi nanti ya semoga aku tambah semangat cukup menantang sih cukup menantang karena ini kan bertolak belakang sekali dengan kehidupan aku dengan profesi yang aku jalanin selama ini gitu kan dan ditantang juga kita untuk di challenge cuman siap-siap dalam waktu 15 menit semoga lah ke depannya untuk minggu depan bisa ngejalanin rules-rules dari karis kegisnya setuju karena itu untuk kebaikan aku dan yang lainnya ke depannya dan lebih bisa kompak lagi kita sama-sama buat maju ke depan lalu setelah dinilai semuanya maka kami selaku judges akan memberikan penilaian akan memberikan penilaian secara tertutup kami akan menilai secara tertutup dimana di hari itu kita akan melihat siapa yang mendapatkan excellent atau nilai tertinggi di hari itu lalu siapa yang akan mendapatkan nilai drop nah yang pertama yang ingin saya jelaskan mengenai excellent apa itu excellent excellent adalah angels yang mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan ujian paling banyak diantara juri-juri oke kelebihan dari excellent adalah dia bisa memberikan tag challenge si angels tersebut dapat memberikan tag challenge kepada salah satu angels bisa secara objektif dinilai atau bisa secara subjektif begitu tag challenge itu apa jadi nantinya kalian diperbolehkan untuk memilih satu item tentunya di walking closet item tersebut harus kalian semakan kepada angels yang drop apa namanya yang lain angels yang lain oke jadi ada salah satu angels yang misalnya mendapatkan excellent dia dapat memilih salah satu item untuk dijadikan tag challenge kepada salah satu angels lainnya dimana harus digunakan di minggu depan meskipun kita gak tahu temanya itu apa nah buat tadi rose yang disampaikan sama kare dan kak pablo jadi kita tuh disini dan aku pribadi harus bisa misimagine style aku dari kayak baju style set dari ujung rambut sampai ujung rambut terus bener-bener bagus dan fashionable banget dan cuma dikasih itu cuma waktu 15 menit sebenernya aku kayaknya susah banget sih tapi aku bakal berusaha kasih yang terbaik ya tantangannya cukup berat sih jadi cuman aku saing pasti aku bisa kok lolos untuk babak selanjutnya jadi itu sangat sulit sekali kalian harus bersiap lalu kelebihan atau privilege dari angels yang excellent selain itu adalah dia bisa mengurangi waktu mengurangi waktu salah satu orang ataupun salah satu angels diantaranya oke dia bisa memberikan pengurangan waktu kepada angels lain itu kita sebut dengan boom jadi dia bisa memberikan boom kepada angels lain yang tadinya 15 menit maka akan diberikan hanya 10 menit untuk melakukan mix and match styling jadi itu adalah tantangan yang berat sehingga harus dipikirkan matang-matang ketika kalian menjadi excellent begitu nah selain itu juga ada yang namanya drop drop itu adalah angels yang mendapatkan nilai terendah nilai terendah yang mana nilai terendah tersebut nilai terendah tersebut harus kita berikan yang namanya punishment jadi sebelum nanti show dimulai kalian akan salah satu diantara kalian akan dipilih bisa jadi yang excellent atau bisa jadi seseorang yang menurut Kak Ray pantas untuk memilih bola di dalam fishbowl yang nanti akan kita siapkan setelah kalian pilih setelah salah satu diantara kalian memilih disana akan terlihat apa punishmentnya yang akan dialami oleh drop nah punishment itu bisa berupa yang pertama misalnya challenge dan memakan suatu hal yang tidak enak tetapi sehat mungkin atau bisa jadi ini yang jangan sampai terjadi diantara kalian semua yaitu eliminasi atau kalian dikeluarkan ini yang jangan sampai terjadi ya mudah-mudahan kalian bisa lakukan yang terbaik untuk pada saat showcase di race angels ini gitu lalu disini nantinya akan kita tentukan siapa juaranya ada juara satu ada juara dua sehingga kalian mempunyai tugas yang berat tantangan demi tantangan harus kalian lewati untuk mendapatkan nilai yang terbaik setiap showcase kalian kumpulkan sehingga pada saat nanti kalian bisa mendapatkan eh juara ya kalau bisa jangan sampai di eliminasi di awal begitu ya gitu sampai sini paham paham yang pertama kan hmm sama duduk aja kali ya gak usah duduk diri ya karena disini kita kenapa berikan waktu karena untuk kayak model profesional baik apapun itu di dunia entertainment jadi presenter sekalipun pengalaman aku sebagai presenter mau presenter bola presenter news presenter apapun ganti baju make up itu hanya 5 menit di TV dan siaran langsung bagaimana caranya kamu bisa kalau kamu udah bisa semuanya 5 menit hairdo make up baju 5 menit itu kamu udah siap show off udah siap apa namanya di dunia entertainment gitu makanya kita latih ke apa ya keterampilan kecepatan juga untuk memakai wardrobe hair do dan juga make up hair do nanti akan ada penilaian juga makeup juga akan ada penilaian jadi gak cuma mix image fashion aja dari atas sampai bawah ada penilaian kemudian yang juri satu lagi perlu kita tampilkan sekarang jadi juri disini atau judges disini bukan hanya kita berdua tetapi ada satu judges yang sudah cukup dikenal beliau adalah orang yang apa ya bisa kita katakan legendaris di dunia entertainment terutama di Indonesia tersebut oke mungkin bisa kita pertontonkan dan kebetulan judges yang satu ini memberikan pesan kepada kalian semua hai angels selamat atas bergabungnya kalian di race angels aku adalah salah satu judges di race angels jadi kalian harus mempersiapkan diri untuk menunjukkan kemampuan kalian yang terbaik di bidang fashion modeling mulai biasakan diri kalian dalam fashion styling fokus pada setiap detail style yang kalian buat karena saya sangat memperhatikan perkembangan kalian dalam setiap minggunya jadi sekecil apapun kesalahan kalian akan menjadi pertimbangan kami dalam penilaian selalu semangat jaga kesehatan dan rajin berolahraga are you ready angels? ready do your best see you soon bye oke paling itu aja dari kami semangat jangan sampai hindarkan kegagalan sekecil apapun ya zero mistake zero mistake oke 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 semangat dulu suaranya mana oke kembali ke tempat kalian sampai jumpa minggu depan bye angels bye thank you thank you thank you